Ada perannya masing-masing dari pemerintahan, kemudian juga dari sektor private, ini dengan motivasi yang berbeda, tapi sebetulnya tujuannya ya, ataupun juga arahnya sebetulnya sama, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, tapi dari pemerintah sendiri langkah yang dilakukan mungkin untuk mengorkestrasikan semuanya, sehingga pembangunan bisa optimal, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari sektor swasta ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat seperti apa Ibu? Ya, makasih Mbak Syarifan. Jadi, betul yang disampaikan oleh Pak Sarwoto, pada saat kami melakukan network planning, itu ada empat koridor atau ada empat kwadran yang menjadi pertimbangan kami. Pertama adalah, apa yang kita bangun itu harus terkait dengan kualitas layanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah, ini mengarah kepada affordabilitas dari masyarakat. Bukan affordabilitas, bukan selalu berarti murah yang baik, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, ini pun juga yang kita bangun, infrastruktur yang kita bangun, itu harus memperhatikan sustenabilitas industri. Dan yang terakhir adalah, bagaimana infrastruktur yang kita bangun itu mendorong terhadap skalabilitas UMKM dan penyedia jasa telekomunikasi non besar atau kecil. Nah, empat koridor ini menjadi kaidah yang kami gunakan ketika kita melakukan pembangunan di sektor telekomunikasi yang memang dikhususkan oleh yang tadi Pak Sarwoto sampaikan dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu pun tidak bisa kami lakukan sendiri, karena pasti kami akan melibatkan seluruh mitra kami, baik dari operator seluler maupun penyedia jasa telekomunikasi lainnya, dan juga pemerintah daerah. Mengorkestrasinya ini harus, karena kalau pemerintah ini kan pisaunya adalah regulasi dan kebijakan. Orkestrasi inilah yang kemudian dilakukan nanti di tempat Pak Wayan, di Dirjen PPI. Misalnya bagaimana memetakan wilayah-wilayah yang dibangun oleh pemerintah, yang mana wilayah-wilayah yang dibangun oleh komersil. Saya sangat berbahagia Pak Sarwoto mungkin tiga bulan, empat bulan terakhir ini, saya sudah banyak dapat protes. Dapat protes dari penyedia, bakti Anda jangan membangun dong di wilayah kami, itu wilayah kami itu sebenarnya wilayah yang tidak harus dibangun oleh pemerintah, itu membahagiakan. Mengapa? Artinya wilayah tersebut mencapai maturitas tertentu, di mana bakti pemerintah dalam hal ini juga sudah harus take off dari situ, kita sudah harus meninggalkan itu. Masyarakat sudah tumbuh secara mandiri. Nah itu salah satu bentuk afirmasi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur lainnya. Hal yang penting yang perlu kita lakukan sesegera mungkin adalah kembali kita memetakan wilayah-wilayah aksesibilitas telekomunikasi yang tidak menumpang kepada regulasi-regulasi lain. Jadi betul-betul yang terkait dengan telekomunikasi atau akses. Nah saat ini misalnya bakti membangun di wilayah-wilayah 3T, tapi ada wilayah-wilayah yang sebenarnya itu bukan wilayah 3T, tapi secara komersil juga tidak masuk hitungan dari operator seluler untuk membangunnya, sehingga perlu skema-skema insentif di situ untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Oke baik. Sedikit Ibu Indah mungkin update-nya sendiri ya, per Desember 2023 untuk proyek BTS 4G sendiri. Kemarin kan sudah hampir rampung ya Ibu, per Desember disebutkan hanya tinggal tersisa di Papua sekitar 600 lagi yang belum terbangun. Update-nya hingga hari ini seperti apa Ibu Indah? Ya untuk update yang 5.618 BTS 4G memang kita sebelumnya agak terkendala karena ada persoalan hukum Alhamdulillah kami diperisai oleh Satgas yang diketuai oleh Pak Sarwoto, Pak Menteri waktu itu sangat afirmatif mendorong untuk penyelesaian ini dan di tanggal 28 Desember 2023 sudah diresmikan 4.990. Sekarang sudah berprokes dan yang belum sampai saat ini material on site itu sisa 421 lokasi dan semuanya di Papua. Kami sudah melakukan rakor minggu lalu dengan Pemda Papua, dengan Kepala Dinas dan Bupati. Mereka pada dasarnya menyatakan bahwa mereka siap untuk membantu kami menjamin keamanan untuk melanjutkan pembangunan di sana. Karena Papua ini khas, penyelesaiannya bukan hanya masalah geografis tapi lebih kepada kendala-kendala keamanan. Oke baik, targetnya di? Sesuai perintah Pak Presiden tetap di Juni. Tetap di Juni 2024 baik, kita dukung dan kita support ya tentunya. Mohon dukungannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.